Jaksa Penuntut Umum atau JPU membacakan sejumlah kerjasama APIK antara dua eksperwira tinggi Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brikjen Pol Prasetyo Utomo. Kedua perwira tinggi Polri itu disebut menerima ratusan ribu dolar Singapura dan dolar Amerika untuk mengatur penghapusan Red Notice Buron Bank Bali, Joko Chandra. JPU menyebut Joko Chandra mencari cara agar bisa masuk ke Indonesia untuk mengajukan PK. Joko Chandra lalu meminta bantuan Tommy Sumardi untuk mencari tahu statusnya di NCB Interpol Indonesia. Tommy Sumardi kemudian meminta bantuan Brikjen Pol Prasetyo Utomo yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Baris Repolri dan mengenalkan Tommy Sumardi ke Irjen Napoleon Bonaparte. Setelah kejadian ini, Irjen Napoleon Bonaparte menyampaikan kepada Tommy Sumardi soal pengecekan Red Notice Joko Chandra. Dalam pernyataannya Red Notice Joko, Sugiyarto Chandra bisa dibuka asal ada uangnya. Dalam dakwaan, JPU mempertegas peran kedua pati Polri tersebut yang seharusnya menangkap buron Joko Chandra dan bukan berbuat sebaliknya. Atau janji yaitu terdakwa Brikjen Pol Prasetyo Utomo SIK MSI menerima uang sejumlah Rp150.000 dolar Amerika Serikat dan Irjen Pol, Dr. Anus Napoleon Bonaparte, MSI menerima uang sejumlah Rp200.000 dolar Singapura dan sejumlah Rp270.000 dolar Amerika Serikat dari Joko Chandra melalui Haji Tommy Sumardi dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggaran negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu terdakwa Brikjen Pol Prasetyo Utomo SIK MSI menghubungkan Haji Tommy Sumardi kepada Irjen Pol Dr. Anus Napoleon Bonaparte MSI selaku Kadib Hubinter Polri supaya membantu menghapus nama Joko Chandra dari daftar pencarian orang atau DPO yang dicatatkan di Direkturat Jenderal Imigrasi dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI yaitu surat nomor B-1000-Angkarmawi-4 Terima kasih telah menonton!